Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali di channel Jiwa Sejarah Kali ini saya akan membahas tentang judul Wong Jowo, Wis Ilang Jawone Kari Kulite Pada zaman modern serta pada era globalisasi ini Tanpa kita sadari telah menggilas segala tradisi Yang telah diajarkan dan dipraktekkan oleh nenek moyang orang-orang Jawa Nenek moyang orang Jawa telah memiliki kearifan tradisional Yang telah dipahami serta diamalkan Dan telah berlangsung lebih dari 2000 tahun yang lalu Mereka telah memahami, menghayati serta mempraktekkan suatu tradisi yaitu Nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari Nilai-nilai luhur ini akan terus hidup dari generasi ke generasi Karena selalu diajarkan, ditanamkan, dan dipraktekkan secara turun-temuruh Dan hal ini tak boleh ditinggalkan Karena hal ini merupakan jati diri orang Jawa Nilai-nilai luhur ini merupakan jagat batin bagi orang Jawa Yang adiluhung, mendalam serta sangatlah luas Apalah arti orang Jawa Jika ia tak lagi memahami tentang jati dirinya Ia hanya laksana kepompong yang telah ditinggalkan oleh kupu-kupunya Ia hanya tinggal kulit atau bungkusnya saja Mereka tak lagi memahami bahasa ibu Serta tak lagi mengenal apalagi mempraktekkan untayan kalimat-kalimat yang berisi nasihat yang luhur Yang telah diajarkan oleh nenek moyang orang-orang Jawa dari zaman dahulu Jika hal ini terus berlangsung Maka akan datang suatu masa Orang-orang Jawa hanya tinggal nama dan kulitnya saja Akan tetapi jiwa dan jati dirinya akan hilang Bahkan hal ini telah diramalkan oleh para sesepuh orang Jawa pada masa itu Yaitu kelah akan datang Wong Jowo kari separuh Cino Londo kari sajuduh Artinya akan datang suatu masa Orang-orang Jawa hanya tinggal separuh saja Dan orang-orang bule hanya tinggal sepasang-sepasang saja Dan fenomen ini telah kita rasakan sekarang Di antara nilai-nilai luhur yang telah diajarkan oleh nenek moyang orang Jawa Pada generasi ke generasi penerusnya adalah sebagai berikut 1. Ojo dumeh menang Banjur sewenang-wenang Artinya jangan mentang-mentang menang lantas sewenang-wenang Kemenangan atau kekuasaan hanyalah untuk kebaikan Kemenangan bukan berarti kekuasaan untuk berbuat anehnya ya Tetapi untuk melindungi dan berbuat baik pada yang lemah Orang menang yang sejati adalah Orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu dan keinginan pribadi Mengelola ego dan tidak sentimentil Yang kedua Ojo dumeh sukih Banjur sumukih Artinya Jangan mentang-mentang kaya Lantas sok kaya Menyombongkan kekayaan Merupakan tindakan yang tidak bijaksana Orang-orang kaya yang hidup bermegah-megah Ia akan menimbulkan sakit hati dan kebencian Bagi orang-orang miskin yang melihatnya Seharusnya kekayaan harus dibarengi dengan sikap rendah hati dan dermawan agar kekayaan itu semakin berkah bagi dirinya dan berkah bagi orang-orang miskin di sekitarnya Kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati Orang yang kaya hati tidak lagi menginginkan sesuatu Sedangkan orang yang kaya harta Pastilah masih banyak keinginan Hakikatnya ia masih miskin Yang ketiga Ojo kumunan Artinya Jangan mudah terkagum-kagum Kehidupan ini beraneka ragam Mudah terkagum-kagum Akan sesuatu yang ia lihat menyebabkan kita akan terpedaya Sebagai contoh Jika kagum pada kekayaan seseorang Maka akan timbul rasa iri dan dengki Perasaan ini akan menyiksa diri sendiri Dan hidup selalu dalam kegelisahan Dan jauh dari rasa ketenangan Bah-bah kita dahulu faham betul Bahwa dunia ini bagaikan panggung wayang Masing-masing orang mempunyai peran sendiri-sendiri Kaya, miskin, hanyalah peran Dan Allah akan melihat seberapa baik ia menjalankan peran-peran itu Bah-bah kita tidak akan heran melihat orang kaya Mereka tahu betul Bahwa Tuhan memang sengaja menjadikan dia kaya Kekayaan itu datang Bukan karena ia pandai berbisnis atau mencari uang Akan tetapi Dari zaman azali Allah telah menetapkan perannya sebagai orang kaya Itulah takdir Yang keempat Ojo buru menang Edewe Artinya Jangan merasa menang sendiri Orang hidup perlu tenggang rasa Mengejar kesenangan dan kemenangan diri sendiri Dengan menghalalkan segala cara Membuat kita harus berhadapan dengan banyak musuh Win-win solution Merupakan jalan terbaik untuk menghadapi konflik Agar tidak ada yang merasa terkalahkan Dan merasa dirugikan Seribu kawan masih kurang Seorang musuh sudah lebih dari cukup Persahabatan membuat dunia terasa luas Permusuhan membuat dunia serasa sempit Yang kelima Ojo Nuhoni benere Edewe Artinya Jangan merasa benar sendiri Persoalan yang tidak pernah selesai Didiskusikan di dunia ini Adalah tentang kebenaran Kebenaran sering sekali tergantung siapa Dan dari sudut mana Ia melihatnya Oleh sebab itu Diperlukan sikap tenggang rasa Berani melihat kebenaran secara objektif Kita perlu melihat kebenaran Menurut versi orang lain Dan berkewajiban menghormatinya Benar menurut kita Belum tentu benar menurut orang lain Yang keenam Ono awan Ono pangan Ono dino Ono upo Sopo obah Mamah Artinya Ada siang Ada makanan Ada hari Ada nasi Siapa yang berusaha Akan mendapatkannya Keyakinan pada Tuhan Bahwa rezeki akan datang setiap hari Jika manusia mau berusaha Jika manusia berusaha Pasti Allah akan memunahkan Untuk menemukan rezekinya Ibarat ayam Jika ia mau mengorek-orek tanah Maka ia akan mendapatkan makanannya Yang ketujuh Kudu bisa nerimo kurang Ojo kurang nerimo Harus bisa menerima kurang Jangan kurang menerima Manusia hidup baru ikhlas Menerima rezeki dari Allah Meski sedikit Harus nerima Yang pandum Sifat serakah manusia Menjadikan ia selalu menginginkan yang banyak Padahal rezeki itu Ada di tangan Allah Dialah yang membaginya Banyak atau sedikit rezeki kita Itu semua adalah jatah kita Dari uluran tangannya Jika manusia kurang menerima Apapun pemberian Allah Maka yang timbul adalah Kekecewaan Dan kegelisahan hati Jauh dari ketenangan Dan pastinya Dia tak akan pernah bersyukur Yang kedelapan Kudu bisa rumong so Ojo rumong so Harus bisa merasa Jangan merasa bisa Manusia yang bisa merasa Hati kecilnya akan mengakui Bahwa dirinya Hanyalah seorang hamba yang lemah Yang tidak memiliki kemampuan apapun Tanpa pertolongan Tuhan Hal ini akan menjadikan Ia memiliki sifat rendah hati Dan tidak sombong Sedangkan orang yang merasa bisa Ia akan menganggap dirinya pandai Dan bisa melakukan hal apapun Tanpa mengakui peran Tuhan di dalamnya Ia akan sombong Congkak dan tinggi hati Ia akan mudah sekali Merendahkan dan menghina orang lain Yang kesembilan Andap asor atau rendah hati Orang yang memiliki sifat rendah hati Atau andap asor Dimanapun ia berada Akan selalu disukai banyak orang Kian hari Kian bertambah saudaranya Di bumi manapun ia bertempat tinggal Orang-orang akan selalu dapat menerimanya Orang yang memiliki sifat rendah hati Akan selalu dihormati dan disegani Oleh orang-orang di sekelilingnya Yang kesepuluh Catur lan umur Dowo catur Cerita dibandingkan umur Masih panjang cerita Manusia hidup Haruslah menjaga diri Dan menjaga nama baiknya Selalu berbuat kebaikan Dimanapun dan kapanpun Agar kelak jika ia mati Kebaikan-kebaikan kita Akan terus menjadi perbincangan manusia Meski telah meninggal beratus tahun Dan telah menjadi tanah Tapi nilai kebaikan itu Tidak akan mati Tidak akan hilang di telan zaman Dan masih lekang Dalam ingatan setiap manusia Yang kesepuluh Becek ketitik Olo ketoro Bagus akan kelihatan Jelek akan nampak Segala tindakan yang baik Akhirnya akan nampak dengan jelas Begitupun perbuatan buruk Meskipun ditutup-tutupi dengan rapat Lambat laun Akan diketahui orang banyak Kebaikan dan keburukan Meski ia dikubur dalam-dalam Pasti ia akan mencari jalan keluar sendiri Untuk muncul ke permukaan Dan akhirnya diketahui Banyak orang Laksana sebutir biji Yang dikubur dalam tanah Ia akan muncul dari dalam tanah itu Kemudian ia akan tumbuh Makin tinggi Setelah tinggi Barulah orang-orang dapat melihatnya Yang kedua belas Orang Jawa itu senang dengan sesuatu yang semu Atau disamarkan Dengan pasemon Masalah apapun harus dihadapi dengan muka manis Orang Jawa tidak suka sesuatu secara terus terang Segala sesuatu disampaikan dengan samar Untuk menjaga perasaan orang lain Biarpun tidak cocok Sampai ke tingkat marah sekalipun Ia tetap menyembunyikan perasaannya Segala permasalahan dihadapi dengan senyum dikulum Yang ketiga belas Wani ngalah Durwakasane Berani mengalah tinggi kesuduhannya Orang yang berani mengalah akan sangat dihormati Kesediaan untuk tidak menjadi orang nomor satu Ataupun yang menang sangatlah penting Jika ingin mendapatkan penghormatan yang tulus dari orang lain Maka berikan kebahagiaan dan penghormatan pada orang lain juga Yang keempat belas Watak duro metengi ati Watak jahat membuat hati gelap Orang yang punya kepribadian buruk Perangainya akan nampak buruk pula Wajah merupakan cermin dari hati Seseorang yang hatinya busuk Iri Dengki Maka dari raut mukanya nampak kusam Dan tidak sedap dipandang mata Energi yang dia pancarkan dari wajahnya Sangat negatif Yang kelima belas Urip mengampir ngombe Hidup hanyalah singgah untuk minum Hidup manusia di dunia ini Hanyalah sebentar saja Ibaratnya hanya selama singgah untuk minum Pastilah hanya sebentar Dan tentunya akan segera meneruskan perjalanan lagi Dari mana dan kemana arah perjalanan itu Jawaban dari pertanyaan itulah Yang membuat manusia harus memiliki ideologi dan agama Karena agamalah yang dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu Wallahu'alam bisawab Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!